assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dia tanaman liar yang sangat bermanfaat namun sering sekali diabaikan sekarang ibu lagi ambil nih kalau di kampung ibu ini namanya cecer kempes atau sirih Cina ini banyak banget manfaatnya dan mudah banget untuk ketemukannya ya jadi tempat-tempat seperti ini di kebun di hutan tempat-tempat yang dingin pasti ada pasti ada dan banget banget nggak susahnya nyarinya ya kayak tanaman rumput tapi enak buat diolah menjadi masakan ataupun seperti obat juga dari kesana bok dari yuk yang ada masih ada tembok-tembok bimbingnya ada nih kalau kayak gini ya kalau tadi dari bawah tuh dari balong kalau bukan kebingungan sini kalau saat biasanya suka tanam di depan rumah tapi kecil bu jangan kecil mah Oh iya bener tuh kecil-kecil nah selain di tanah juga bisa tumbuh di bekas ini bekas tembok 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 kan buat apa balong ya batu-batu atau bekas-bekas rumah ya di halaman rumah suka-suka ada bekas pohon yang udah kering udah basah udah buruk nih contohnya tambah-tambah ya siap udah ya 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 biasanya kalau musim hujan tuh gampang banget buat tumbuhnya ya 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 gampang betul ini sering tanahnya tuh Oh nggak boleh musim hujan yuk hari yuk gimana bu pinggiran sungai apa kemana ya terus satu ayo 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 kita cari ini tumbuhan buat obat-obat kuat teman-teman obat kuat kemana buk kali-kali nanti mulah dan sini nang bukannya ini kalinya saat-saat pada akhirnya kalau untuk mencari cacar-cecar kempes kita harus mencari tempat-tempat yang dingin Bu contohnya di pinggir tunai di belakang ini belakang apalah bingung Hai ibu tinggal bayaran ya aku tetapi kecil-kecil gua nah yang kecil banget banget banyak banget banget kami lanjut cari yang ini agak besar ya agak besaran ke mana banyak-banyak batu-batu kali ini bu saya benteng bu hanya bekas benteng dan bekas kolam suam ikan kayaknya ya suam bebek nah ada semua dan ini ini apa tuh kok haria-hari ya milih varia-hari ya udah jangan usah coba lainnya ada bodoh dekat ayam Oh ini nih Bu nih banyak wuuh mantep Bu nih guys cukup banyak aja tapi nih tadinya ini kena air pasti bodoh kotor tuh agak kotor gede-gede lagi ya ambil itu kalau ini mah bukan buk ini suring nih 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 iya ambil ini dia itu gede banget kak gede banget kok menggunduk emang gunduk biasanya dari satu pohon ini merambat merambat tubak makin panjang tuh pokoknya gini di depan ada nah ini bawa ini semayang kelihatan berguna sama rumput jadi kelihatan bagus ya Oh ini gomplok gue ngasih ngomplok tapi ah walaupun katanya banyak kau dimasak menjadi dikit jadi kempes kayak apa ya kayak kayak gendot Oh kayak gendot ada kecil tidak sulit untuk mencari tanaman ini atau sirih Cina karena mereka tuh tumbuh subur banget tuh Ibu nggak usah jauh-jauh, ibu ada di belakang rumah. Nah, karena mereka itu tumbuh subur. Jadi, sekali tumbuhnya itu banyak banget ya. Nah, bunda-bunda sama adek-adek pernah lihat taman ini, ya. Di sekitar karangan rumah. Pasti sering banyak sama dibuang, ya. Padahal ini enak banget buat diolah. Sebenarnya ini semacam rumput lah, Bu. Iya sih, semacam rumput lah. Karena nggak semua rumput itu nggak enak dan ada yang bisa dimakan. Bentuknya seperti ini. Dan daunnya mirip banget sama sirih. Wanginya juga sama. Dan biasanya pohon ini memiliki bunga di atas kucuknya. Awas, jangan sampai ketegar sama rumput ya. Soalnya sayurannya mirip banget ini. Ini dia, guys. Ah, lebih kecil-kecil, Bu. Karena ini sudah banyak, langsung aja kita cuci. Eits, sebelum dicuci, kita buang dulu akarnya ya. Sambil dipilih-pilih ya, daun yang udah kering dan tua harus dibuang. Setelah itu, kita rebus di air yang mendidih selama 5 menit. Setelah matang, sayurannya diangkat. Lalu air rebusannya jangan dibuang ya. Seperti biasa, cuci lagi sampai bersih. Lalu diperas deh. Dan siap disajikan. Ditemani sambal, tempe, dan ikan asin. Nah, jadi yang suka dibuat obat itu air rebusannya. Ini contohnya kayak gini. Kamu mau coba enggak, Bu? Ngobain, Bu. Nah, dikit-dikit. Udah, sebenernya. Ini kan bagus banget buat jamu, A. Jamu apa, Bu? Ya. Nah, asiatnya itu buat sakit pinggang. Terus encok, kromatik ya. Pegel-pegel ini pokoknya banyak lain. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Apa sih panas, A? Oh, iya, Bu. Rasa sirihnya tuh nyengat banget ya. Padahal ini buka daun sirih ya. Kan sirih Cina. Oh, iya, sirih Cina. Benar, sirih Cina. Kenapa ada sinema? Itu namanya apa? Kempes apa? Kempes. Apa lupalah? Tapi enaknya, A? Enak. Betul, apa lagi? Pagi pegel ini. Ini cangkeng pegel. Bawa jamu-jamu gitu, Bu. Dan untuk daunnya, Ibu. Nuh. Dibuat lalap ada aja. Ini enak banget ya, A. Sekarang Ibu mau cobain lalapnya. Sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar ya, daun sirih banget ya, Ayah. Dari wanginya, dari rasanya agak ada anget-anget ya. Kayaknya ini memang agak beda jauh dari sama daun sirih. Dan untuk daunnya pun, enggak begitu keras ya. Enak ya daunnya ya. Empuk. Daunnya empuk. Mirip-mirip daun bayam. Enak, enak ya. Rasanya hampir sama-sama airnya, Bu. Masih ini sama-sama daunnya. Dia sama. Buat rebusan. Tapi ini, kalau untuk lalapan, mantep banget. Pecok pokoknya, A. Awur-awur, dan. Awur-awur gitu. Di satu ya. Ini ya. Sama sambalnya. Ini ya, awur-awur. Awur-awur. Sambal. Alapan. Awur-awur, dan. Nah, kalau makan lalapan ini, kayak gini. Terus sedikit-sedikit ya. Soalnya aroma dari wanginya ya. Asi banget. Agak tajam. A. Kalau bau-bau yang ingin hilang, sambalnya agak banyak. Oh, banyak. Baunya sama sekali, enggak ada. Makannya ini habis. Tapi, kalau tanpa sambal mah, kerasa banget wanginya. Wangi sirih banget. Wangi sirih banget. Amangnya lalu, Bu. Cocok banget ini mah, Bu. Menunya, Bu. Ia. Sama sambal. Sama tempe. Ngalap. Sama ikan, tapi ikannya asin. Bukan mantep. Cocok ini sih. Satu, Bu. Ini. Nah. Jadi, seperti itulah. Cara ibu mengolah sirih daun sirih Cina ya. Nah, udah. Sekalian ibu pamit. Bye-bye. Wassalamualaikum. Dadah, dadah, dadah. Sampai hari-hari, sejuruhannya. Malapannya. Belum habis, Bu. Pamuk. Ini.